Finalis Pegadaian Liga 2, PSBS Biak dan Semen Padang sudah dipastikan tampil di Liga 1 pada musim depan. Selain diperkuat para pemain veteran, dua klub ini juga diperkuat sejumlah pemain muda yang berpeluang menjadi bintang lapangan pada musim depan. Dua finalis Pegadaian Liga 2, PSBS Biak dan Semen Padang sudah dipastikan bakal melaju ke kasta tertinggi Liga 1 pada musim depan. Performa kedua klub tidak hanya disokong para pemain veteran, tapi juga diperkuat sejumlah pemain muda berbakat yang berpotensi semakin bersinar pada musim depan. Di klub PSBS Biak, ada dua pemain muda berusia 21 tahun ke bawah yang kerap dimainkan sang pelatih Regi Yonatan. Yang pertama adalah Diandra Dias Tiwari. Pemain berusia 20 tahun ini menempati posisi gelandang dan telah dipercaya tampil sebanyak 12 kali. Pada laga terbarunya melawan Persiraja Banda Aceh, PSBS Biak menang telak 4-0. Pemain muda kedua di klub asal Biak Numfor, Papua adalah Milan Bartolome Nere. Pemain yang berusia 20 tahun pada 4 Juli 2024 telah 6 kali membelah skuad badai pasifik di posisi gelandang sayap kiri. Pada laga terbarunya, Nere turut membawa PSBS Biak menang telak 4-0 kontra Persiraja. Finalis pekerjaan Liga Duo Semin Padang juga diperkuat dua pemain muda pada kompetisi musim ini. Pemain muda pertama adalah gelandang sayap kiri Firman Juliansyah. Pemain kelahiran 7 Juli 2003 bakal menginjak usia ke-21 pada tahun ini. Di bawah asuhan Del Fiadri, Firman diberi kesempatan tampil sebanyak 19 kali. Ia bahkan tampil memukau dengan mencetak satu gol saat melawan Malut United. Pemain muda berikutnya adalah Romadona Dwi Kusuma. Pemain kelahiran 5 Maret 2003 punya potensi besar di posisi sayap kiri. Sang pelatih bahkan mempercayakannya tampil bersama para pemain senior sebanyak 5 kali. Yang terakhir, ia turut membawa Semen Padang unggul 1-0 kontra Malut United. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputan